Jadi kalau masker sudah terendam banjir, tergantung juga nih, terendam banjirnya sampai mana. Kalau masker sudah terendam banjiran, satu, jangan langsung dinyalain. Nomor dua, ya itu dia, CVT itu dibongkar dulu tuh, di bagian ventilasinya tuh dikeluarin airnya segala macem. Baru dibongkar semua, diservis, ya kan? Habis itu kalau memang kenal pot terendam, dicopo dulu kenal potnya, biar air nggak masuk ke ruang bakar tuh bahaya juga. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Pro. Nah, di sini kali ini gue pengen ngebahas seputar tips, ya kan? Jadi gue pengen ngasih tau nih tips and triknya. Kalau motor kita kerendam banjir, apa aja nih yang harus kita lakuin? Nah, kebetulan Yamaha NMAX 2020 gue ini nih, abis kerendam banjir nih. Jadi kebetulan gue nggak pake nih motor, gue tinggal kerja gitu kan. Nah, ternyata dirumup banjir, jadi belum bisa diselamatkan. Ya, walaupun memang nggak kerendam semua sih, cuma sampai batas filter udara tuh, bagian CVT. Jadi memang nggak terlalu tinggi banget. Nah, tapi gue akan ngasih tau sekalian gitu kan, karena gue juga harus ke bengkel nih. Gue harus ke bengkel supaya untuk ya buat servis motor, ganti oli, segala macem. Nah, disini gue pengen ngasih tau tipsnya, langkah pertama kali kita tuh harus apa kalau memang motor tuh kerendam banjir. Karena apa? Karena nggak boleh langsung dihidupkan, itu bahaya banget. Oke? Nah, jadi gue dikasih ada beberapa tips nih. Jadi gini, nah kalau saat teman-teman nih motornya kebanjiran, kerendam banjir gitu seharian misalkan. Nah, itu jangan langsung dihidupkan, itu bahaya, karena ya itu dia masih ada endapan air, segala macem. Jadi, untuk pertama-tama kita harus cek busi. Nah, cek businya tuh kalau memang basah ya harus dibersihkan sampai kering gitu kan. Cek pengapiannya, kalau memang harus diganti ya ganti aja. Itu pertama. Nah, yang kedua, cek filter udara. Nah, filter udara itu takutnya kalau kerendam banjir, dia tuh menyebabkan, apa ya, kain ataupun itunya tuh basah. Jadi, menyebabkan lembab segala macem, jadi baiknya tuh filler udara itu dicopot. Nggak apa-apa kalau untuk nanti kalau bengkelnya nggak pakai filler udara, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak tersumpat tuh, asupan anginnya. Nah, itu yang untuk tips yang keduanya tuh. Nah, yang ketiganya, ya kan, pastikan nih kenalpot juga sudah tidak ada airnya. Kalau memang kebetulan NMAX 2020 gue nih, gue copot nih untuk kenalpotnya. Ternyata memang nggak ada airnya, memang ya cuman nggak sampai kerendam sih kenalpotnya. Karena apa? Kalau seandainya kenalpotnya ada airnya tuh bahayanya apa? Bisa masuk ke ruang bakar. Itu lebih bahaya lagi kalau seandainya itu sudah dinyalakan untuk motornya. Kebetulan, ya kenalpot gue tuh udah gue copot. Karena gue juga, sebenernya sih gue tahu nih kayaknya nggak kena nih. Cuman buat jaga-jaga lah daripada kita nyesel ya kan, kita copot aja ya. Nah, nomor keempatnya, lihat ke bagian CVT. Ini yang motor gue nih, kerendam bagian CVT-nya nih, sampai di sini nih. Nah, jadi, kalau untuk mengeluarkan CVT-nya itu kalau memang teman-teman ada kunci ya, kita bongkar aja. Kalau memang nggak ada kuncinya, ya kan, nggak ada kunci buat ngebongkar CVT. Jadi, tinggal kita copot bagian bawah tuh. Bagian bawah yang ada, yang biasanya tuh kalau ada oli yang, apa namanya tuh, bocor gitu kan. Ada di bagian bawah CVT yang karet gitu, warna bening tuh. Nah, itu copot aja, nanti air keluar dari situ. Nah, jadi kita tunggu aja tuh sampai bener-bener air tuh habis segala macem. Baru nanti bisa dinyalakan lagi. Jadi, gitu. Nah, setelah itu semua, setelah kita cek nalpot, setelah kita cek busi, kita cek seringan udara, terus juga untuk CVT-nya juga airnya juga udah keluar semua gitu kan. Nah, tinggal kita cek oli. Nah, cek oli itu caranya ya, kita pakai dipstick aja, kita coba. Kalau dia tuh ada putih-putih biasanya sih kalau seandainya masukkan aja tuh putih-putih. Nah, cuman kalau nggak ya aman yaudah. Baru udah tuh, boleh dinyalakan. Kalau poin yang tadi gue sebutin tadi, udah semua dicoba gitu kan. Dan itu sudah bener semua, baru boleh dinyalakan. Lalu menuju ke bengkel. Nah, untuk menuju ke bengkelnya, kita harus apa? Satu, kita harus yaitu kuras oli dan flushing oli motor. Maksudnya flushing oli itu, jadi kita kuras olinya, kita ganti oli yang baru. Nah, kalau memang mas bro ada uang, baiknya sih, ya pertama tuh kita pakai oli yang bekas ataupun oli baru juga nggak apa-apa. Tapi dalam jangka waktu beberapa, beberapa kilometer gitu, kita harus ganti lagi. Untuk supaya tuh, ya air yang menempel di dalam rupuk mesin gitu tuh kebawa semua. Tapi kalau seandainya, ya sekiranya sekali aja udah cukup juga nggak apa-apa. Yang penting, apa namanya, saat periode penggantian itu jangan terlalu lama juga. Itu untuk saat sudah dibawa ke bengkel gitu kan. Kebetulan gue udah bawa ke bengkel resmi kalau gue. Jadi gue pengen gue sekalian pakai service gratis gue gitu kan. Walaupun pakai service CVT-nya tuh harus bayar. Beda-beda dengan service biasa gitu lah ya. Oke, jadi itu dia harus kuras olinya kalau udah sampai bengkel diminta. Sama, minta di service throttle body-nya tuh harus dibersihkan. Ya kalau memang mas bro, apa namanya tuh motornya karburator ya, karburatornya harus di service, dibersihkan gitu. Karena itu dia, throttle body-nya tuh harus bersih lagi. Yang takutnya tuh ada air yang mengenang di situ ataupun mengendap gitu lah ya. Jadi memang harus benar-benar bersih. Maksudnya seperti itu. Terus habis itu, karena habis kebanjiran, ya baiknya motor dicuci. Entah bagian rangkanya juga, bagian mesinnya. Jadi benar-benar nggak menyebabkan karat nantinya. Jadi maksudnya motor harus dicuci bersih. Maupun rangka, maupun mesinnya juga. Nah, juga minta tolong juga sama, apa namanya tuh, sama mekaniknya gitu. Minta, apa namanya tuh, untuk CVT tuh kan sudah dibersihkan segala macem. Minta grace yang baru, dikasih grace segala macem supaya nggak karatan gitu. Nah, juga, minta juga, minta tolong diperiksa dan dibersihkan kabel kelistrikannya. Yaitu dia takut ada yang, ya mungkin ada endapan kotoran, ataupun air, ataupun, apa namanya tuh, ya kabel kelistrikan lah. Namanya takut ada yang, apalah ya. Jadi semua, keadaan bersih total semuanya. Kalau injeksi harus cek ecunya, harus di-reset juga, segala macem. Pokoknya, supaya normal semua lah. Minta kalau sampai di bengkel resmi, gitu. Oke, intinya apa? Intinya, gue di teman-teman mau ngasih tau aja. Kebenaran, NMX gue memang habis kerendam banjir. Jadi, ya, gue kasih tau tips ini siapa tau bermanfaat buat teman-teman semua, ya kan. Saat pertama kali, ya, kita kerendam banjir seharian, gitu kan. Yaitu, jangan langsung dinyalakan motornya. Cek busi, cek filter udara, cek oli, cek di bagian kenalpot ada airnya apa nggak, gitu kan. Terus, cek CVT. Kalau ada, kalau memang nggak punya kunci, yaudah, copot aja tuh. Bagian, apa, buat selang apa namanya tuh? Selang yang di bagian CVT, copot aja biar airnya keluar dari situ. Jadi, kita nggak perlu tanpa bongkar. Oke, semoga informasinya ini bermanfaat, ya kan. Karena itu dia di Jakarta tuh banjir mulu, ya kan. Jadi, kalau kita lagi pas apes, gitu kan. Nggak bisa kita pindahin tuh motor sampai kerendam, gitu. Ya, Alhamdulillahnya, motor gue nih cuma sampai sebatas CVT doang. Jadi, ya efeknya sih, waktu gue dari rumah ke bengkel, efeknya tuh jadi geredek gitu. Ya itu mungkin karena ada, ya air mengendang di situ, ya karet van beltnya lah, apalah. Mungkin jadi selip, kampas gandanya juga jadi basah, gitu kan. Jadi, saat kita, ya kita gas gitu, jadi agak geredek gitu. Nah, tapi, Alhamdulillah semua udah selesai. Gue udah ke bengkel resmi, udah gue service, ganti oli, segala macem. Dan, sudah nggak geredek lagi, sudah enak lagi, segala macem. Gitu, intinya, yang udah gue sebutin tadi, ya siapa tahu buat manfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah, nanti gue jawab satu persatu. Karena memang, ya ini penting banget sih. Oke, kalau memang teman-teman ada yang request, mau dibuatin tips and tricks seputar apa, komen aja juga di bawah, nanti gue buatin, kalau memang banyak yang request gitu kan. Karena gue juga, kebeneran gue ini, apa, punya, gue pengen ngasih tips satu lagi nanti, saat, setelah video ini gitu kan. Jadi, gue pengen ngasih tips, apa aja yang harus dilakukan saat kita meninggalkan motor. Maksudnya tuh, kebeneran gue punya Yamaha Aerox yang udah gue jarang pakai gitu kan. Nah, apa aja kalau misalkan, atau kan kita mau pulang kampung, kita ninggalin motor dalam waktu yang lama gitu, sebulan misalkan. Nah, beberapa tips yang harus gue kasih tahu juga, nanti gue akan kasih tahu di video berikutnya aja. Ya, misalkan contohnya kita harus copot busi, eh, copot busi, harus copot aki, terus juga harus, ya, kalau bisa tangki keadaan kosong BBM-nya gitu kan. Supaya, kenapa, kalau memang ada BBM-nya tuh, atau bensin-nya, itu bisa menyebabkan korosi ataupun, ya, karat, karat gitu lah. Gitu, jadi ada beberapa poin lah yang akan gue bahas nanti. Oke, mungkin segitu aja, semoga informasinya bermanfaat. Kalau memang ini dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh, biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!